Hai guys, Menua merupakan suatu proses alami yang dialami semua makhluk tidak terkecuali manusia. Dengan banyaknya faktor yang mempengaruhi, hanya sedikit manusia berumur panjang. Mau tau siapa manusia tertua di bumi? Kepo deh! Ignacio Aguilar adalah kandidat pria tertua di dunia. Pria berusia 115 tahun ini masih dapat menari dengan baik. Teman-temannya memanggilnya Nacho. Setiap harinya Nacho berjalan melintasi kota untuk mengunjungi teman-temannya di Panti Jombo. Di sana ia bermain game, membuat karya seni, dan menyanyi. Meski begitu, Nacho sudah tidak banyak berbicara. Patricia Akaro, pengurus Panti Jombo, mengatakan, meski secara fisik sudah tua, namun Nacho memiliki jiwa muda. Ia sangat disayangi oleh teman-temannya di Panti Jombo. Pihak berwenang setempat telah mengirimkan akta lahir Nacho pada Guinness World Records, namun belum ada tanggapan hingga kini. Di tempat tinggalnya, kata Mayo Ecuador, yang terkenal dengan sebutan Lembah Awet Muda, umur Nacho yang mencapai 115 tahun bukan sesuatu yang langka. Kini, Nacho tinggal bersama keponakannya Esperanza, yang 40 tahun lebih muda darinya. Menurut Esperanza, yang membuat Nacho Awet Muda adalah ia menikmati kegiatannya sehari-hari. Keduanya saling menjaga satu sama lain. Mengalami penyakit langka karena adanya mutasi genetik atau disebut progeria, membuat hidup Bayezid Hussein tidak seperti anak-anak kecil lainnya. Masih berusia 4 tahun, tapi dirinya terlihat seperti seorang kakek-kakek. Wajahnya bengkak, kulitnya kendur, sakit sendi, dan mata cekung. Ia juga sulit buang air dan giginya mulai rusak. Karena kondisinya itu, Bayezid tidak bisa pergi ke sekolah. Padahal menurut sang ibu Tripti Khatun, Bayezid adalah anak yang cerdas. Namun anak-anak seusianya takut melihat dan berada di sekitarnya. Maka Bayezid kini tidak sekolah. Untuk mengisi hari-harinya itu, Bayezid memilih untuk bermain bola atau menggambar. Beruntung pula, Bayezid memahami kondisi fisiknya yang berbeda dari anak lain. Menurut dokter, sejak lahir Bayezid sudah terlihat berbeda. Selain terkena progeria, ia juga memiliki penyakit kutis laksa. Yaitu masalah pada jaringan ikat sehingga kulitnya sangat kendur dan menggantung. Dokter pun khawatir Bayezid hanya bisa hidup selama 15 tahun. Meski begitu, sang ibu selalu mengharapkan keajaiban agar anaknya tersebut dapat diberikan kesehatan dan panjang umur. Tetap klik liputanam.com ya, apalagi kalau kamu gak mau ketinggalan info unik dan menarik di Kepo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!